Oke guys ulang Shubi Shubo Ya teman-teman Indonesia berhasil mengalahkan Ghana dengan skor 0-1 Gol dicetak oleh Raka Cahyana di menit 50 dapat Oke ini kemenangan yang sangat penting Indonesia di turnamen tulun yang dilaksanakan di Perancis Sebelumnya Indonesia menghadapi Venezuela Indonesia kalah dengan skor tipis juga 1-0 ya teman-teman ya Nah ini poin penting selanjutnya bahwa biasanya kalau aku teman-teman ketika melihat Indonesia mengikuti turnamen di luar Indonesia ya Di Malaysia, di Vietnam, di Filipina ataupun di negara Eropa Biasanya aku mencari beberapa rekan ataupun kontributor untuk bisa mencari informasi ataupun video eksklusif Yang dimana mungkin pada momen tersebut wartawan Indonesia tidak ada di sana Contohnya case-nya di turnamen tulun ini teman-teman Sangat sedikit ataupun mungkin bahkan tidak ada ya wartawan Indonesia yang datang ke sana Tapi aku nggak tahu soalnya yang disampaikan ataupun yang aku tahu nggak ada Karena ketika interview di pertandingan pertama nggak ada tuh wartawan Indonesia Ataupun ketika melakukan pertanyaan kepada pemain Indonesia Tidak ada yang melakukan interview dengan menggunakan bahasa Indonesia Rata-rata menggunakan bahasa Inggris Jadi aku carilah beberapa teman-teman aku dan akhirnya dapat teman-teman Dan dia seorang wartawan juga ya di sana Dan memberikan beberapa potongan-potongan klip eksklusif terkait tentang Timnas Indonesia Dan supporter Timnas Indonesia Mungkin bisa kalian saksikan ini Nah itu dia video-video yang mungkin nggak kalian dapat di channel-channel lainnya Inilah salah satu yang mungkin membedakan dari channel-channel lainnya teman-teman Sehingga kalian ketika menonton ini ada sedikit perbedaan Dan ya sesuatu yang baru bisa kalian dapat teman-teman Nggak hanya sekedar menjual judul yang bombastis Jadi Indonesia menghadapi Ghana ini cukup menarik dari sisi penontonnya terlebih dahulu teman-teman Ketimbang Indonesia menghadapi Venezuela Khusus pertandingan Indonesia menghadapi Ghana Warga-warga lokal di sana terkejut melihat Timnas Indonesia Yang didukung quote-unquote banyak supporter Timnas Indonesia Ke stadion Terkejut warga lokal Nah ini sebenarnya udah sesuatu yang nggak asing bagi kita ya Ketika banyak orang-orang asing ya datang ke Indonesia Khususnya di FC Cup atau Peliga Champions Asia beberapa tahun yang lalu teman-teman Ataupun pertandingan-pertandingan Timnas dilaksanakan di Indonesia Antusiasnya ya pasti terkejut Apresiasi hal yang sama Dilontarkan oleh warga lokal ketika melihat Timnas Indonesia Bertanding menghadapi Ghana Supporter Timnas Indonesia datang Rame-rame nyanyi-nyanyi teman-teman Dan itu sesuatu yang baik tentunya di mata orang ya teman-teman Ketika melihat Indonesia Negara yang memiliki antusias terhadap dunia sepak bola Sampai situ jelas ya teman-teman ya Oke kita masuk lah ya Di jalannya pertandingan Nah kalau kita bicara tentang jalannya pertandingan Di atas kertas Ghana Gunakan pola 4-3-3 Indonesia mengalami perubahan teman-teman Bisa kita sebut mengalami perubahan ketika tanpa memegang bola Cenderung menggunakan pola 4-2-3-1 Dan di atas kertas juga Indonesia menggunakan pola 4-2-3-1 Sebelumnya Indonesia di pertandingan Venezuela menghadapi Indonesia 4-1-4-1 Jadi ada apa ya Reaksi Seusai kekalahan Indonesia menghadapi Venezuela Dan akan menghadapi Ghana ini Itu salah satu kredit poin yang perlu kita apresiasi teman-teman Itu yang paling penting Yang perlu kita apresiasi Nah yang kedua teman-teman Ini salah satu hal yang aku apresiasi lagi ya Bahwa Indonesia pemain-pemainnya mencoba Ingat kata-kata mencoba Ingin melakukan permainan sirkulasi bola-bola pendek Bola-bola pendek 1-2 sentuhan Itu berbeda jauh ketika Indonesia menghadapi Venezuela Di pertandingan Venezuela menghadapi Indonesia Aku udah membuat video Timnas Indonesia Raja Long Ball Memang kenyataannya Indonesia pada pertandingan tersebut Long Ball Long Ball Long Ball Long Ball Long Ball Dan itu nggak efektif Tapi tetap dilakukan Sama Serupa seperti pertandingan Timnas Senior Kemarin menghadapi Bangladesh Long Ball Long Ball Long Ball Udah nggak efektif Tetap dilakukan Nah di pertandingan ini Indonesia build up dari bawah 1-2 sentuhan dicoba Ya so-so walaupun Masih ada kontrol yang nggak baik Akurasi yang beberapa kali buruk teman-teman Tapi Garis bawahi Sudah mencoba Nah Seiring berjalanan waktu Dengan memiliki pengalaman pertandingan internasional Tentunya kita harapkan ya Tentunya kita harapkan pemain-pemain Indonesia ini Nantinya Yang bertanding Khususnya Yang ikut di tulun turnamen ini Bisa Mendapat pelajaran Yang sangat Banyak Sampai situ Clear ya teman-teman Nah Yang menariknya lagi ya Yang menariknya lagi Oke Indonesia mencoba permainan 1-2 sentuhan Dari-dari bawah ya Dari-dari bawah Walaupun masih ada miss-miss Ghana melakukan pressing Pemain Indonesia Nggak Panik Itu yang aku apresiasi selanjutnya teman-teman Nggak begitu panik Beda Kalau misalnya Apa Beberapa Timnas yang kita tonton Aku nggak menyebutkan timnas yang mana Dikit depressing Panik Long ball Dikit depressing Panik Long ball Indonesia berani Lakukan challenge 1-2 sentuhan 1 duel 1 lawan 1 Agresif teman-teman Dan itu tentunya Sesuatu yang baik ya Untuk timnas Indonesia Karena kenapa teman-teman Ya kita udah tahu Timnas kita Rata-rata Posturnya Nggak begitu menjulang tinggi Nah mungkin Dengan cara Bermain 1-2 sentuhan Bola datar Itu merupakan Opsi Cara permainan yang terbaik Daripada Bermain bola-bola Panjang Sampai situ Jelas ya teman-teman Pressing-pressing yang dilakukan oleh Ghana ini penting juga Untuk melihat Seberapa kuat Indonesia Memegang bola Retensi bolanya Teman-teman Dan itu terlihat 20 menit di pressing Ghana Dan dia pun kelelahan Mulai kendur Pressingnya Dan mereka juga Nggak agresif Lagi melakukan pressing Terus-terus-terus Hilang pressing mereka Dan Indonesia pun Akhirnya bisa Beberapa momentum Menguasai jalannya pertandingan Dan Khususnya Di akhir-akhir babak Itu Akhir-akhir babak Kedua teman-teman Banyak Menghasilkan Peluang Oke Ada beberapa Pemain yang menurut aku Luar biasa ya teman-teman Di pertandingan ini Ada namanya Hoki Caraka Itu bagus banget pemainnya Semua pemain ini Yang ada teman-teman Cahaya Supriyadi Keeper Timnas Yang bermain Luar biasa juga Di pertandingan ini Bagus Raka Cahayana Bagus Muhammad Ferrari Beberapa kali Tackling yang ia mainkan Di belakang bagus Ahmad Rosadi Edgar Amping Kemudian Arhan Fikri Dimas Pamungkas Aprianto Niko Ronaldo Quateh Raja Raja Pahreji Hoki Caraka Semua bagus Tapi ada memang Beberapa pemain Yang aku sebut aja Satu nama tadi ya Karena udah kesebut Yaitu Apa namanya Hoki Caraka Yang memang secara Kontrol bola Teman-teman Cukup pede ya Untuk Bisa Membuat sesuatu Kemudian Perdiansah juga Soso lah ya Untuk bisa memberikan Sesuatu yang berharga Sedangkan Kalau kita bicara Tentang Timnas Gana Teman-teman Beliau ini Banyak sekali Menghasilkan peluang Itu satu Yang kedua Timnas Gana ini Cenderung Bermain dari sektor Sayap kiri Sayap kanan Crossing Kalau misalnya gagal Crossing Letak bola ke tengah Kemudian melakukan Shooting Dan itu pun Gak akurat Terlihat dari Beberapa data Yang bisa kita Saksikan teman-teman Yang aku Kutip dari Apa Apa namanya Lapangbola.com Official Med Statistic Beri Liga 1 57% Gana melakukan Ball Possession Indonesia 43 Total Shooting 24 Gana loh Yang on target Itu 5 cuman Sedangkan Indonesia 8 shooting On target 4 Efektivitas dimiliki Oleh Indonesia Passing ada 402 Gana Indonesia 328 Akurasi Memang Bukan hanya Gana Indonesia pun Minor akurasi Yang cukup baik Di pertandingan kali ini Akurasi 72% Gana 78% Chance Create Gana 15 Indonesia 3 Tackle 33 Sama 33 Juga teman-teman Artinya Perlu kita Melihat pertandingan Kedepan Menghadapi Meksiko Karena kalau kita bicara tentang Penjaga gawang Yang dimiliki oleh Gana Yang bernama Vincent Anani Beberapa kali Melakukan Error Dalam Ball Shape Ada beberapa kali Ball Shape nya Lepas Dan itu Indonesia Gak bisa memanfaatkan Dan pada akhirnya Indonesia bisa memanfaatkan Lewat Apa Lewat Raka Cahyana Ketika Pemain dari Apa Gana Keepernya Tidak mampu Menangkap Bola tersebut Dengan Sempurna Dan itu Salah satu Poin penting Walaupun Keeper dari Gana Gak begitu optimal Di pertandingan kali ini Penting juga Sebeberapa Mantap Efektivitas yang dimiliki oleh Indonesia Di depan gawang Banyak loh Peluang Ataupun create Yang diciptakan Indonesia Di pertandingan kali ini Ketimbang Indonesia Menghadapi Venezuela Dan aku yakin Ini merupakan salah satu Kritikan Yang didengar oleh Pemain-pemain Indonesia Seusai pertandingan Indonesia Menghadapi Venezuela Beberapa waktu yang lalu Ketika wartawan Dari luar Bukan Indonesia Yang menanyakan kepada Apa namanya Pemain Indonesia Ronaldo Kuatih Kenapa Timnas Indonesia itu Mainnya cuma satu orang Lewat Ronaldo Kuatih Ronaldo Kuatih Ronaldo Kuatih Itu terus Itu terus Dan mudah terbaca Dan di pertandingan kali ini Kolektivitas Efektivitas Pertahanan Organisasi Defense Bagus teman-teman Dan ya Kita gak bisa memuji ini Terus menerus Masih banyak PR Yang harus diperbaiki oleh Timnas Indonesia Kita bicara Jujur-jujuran Passing Masih Masih so-so lah Kemudian banyak loh Kita dibombardir Tapi mantapnya Cahaya Supriyadi Bisa membendung Serangan-serangan Dari Timnas Ghana Dan yang paling penting Teman-teman Kalau misalnya kita ingin Timnas kita di senior Bagus Keinginan kita Mau ball position Menang Dan merajai Asia Bahkan dunia Paling penting Pembinaan usia dini Mulai dari anak-anak Itu penting teman-teman Kita kasih makanan yang sehat Makanan yang bergiji Untuk apa Salah satu Kunci bermain sepak bola ini Kembali aku mention Kata-kata dari Pirlo Kita tuh bermain Sepak bola itu Dengan menggunakan otak Kaki itu cuman alat Jadi seberapa Bagus otak kita Maka akan bagus Kita Menggunakan kaki itu dalam Memanfaatkan Ketika kita menguasai bola Kan kadang Kita melihat pemain-pemain Sepak bola Ada yang mudah Cari yang sulit Kan seperti itu Sederhana ya teman-teman Tapi ini tidak ada Menjelek-jelekkan Salah satu pihak Tapi untuk kemajuan Sepak bola Indonesia Kita lihat lah Nanti pertandingan selanjutnya Tapi that's point Di pertandingan ini Indonesia Luar biasa Bagus Daripada pertandingan Sebelumnya Sampai sini aja Videonya Bye